Terima kasih telah menonton! Nah ini dia rumah Kelapa Al-Zahra. Lokasinya dekat banget nih dari area perumahan di antara Jalan Kalimalang Raya dan Jalan Tahun Revolusi Fudis di kawasan Punduk Bambu, Jakarta Timur. Jadi dibakar terus dikasih topping-toping gitu? Nah ini Fudis, lihat tuh. Jadi prosesnya ini kalau sudah dibakar, itu nanti diisi rempah-rempah. Diisi rempah-rempah? Iya betul, serai, jahe. Wah, jadi ini emang cocok banget Fudis untuk situasi pandemi gini. Iya betul. Hati-hati harus pakai sarung tangan kain yang tebal ya, karena kelapanya ini benar-benar panas setelah dibakar berjam-jam. Bismillahirrohmanirrohim. Waduh. Oh ini udah ada beberapa kelapa yang sudah diproses bakar ya? Iya. Jadi memang biarin aja gini ya? Jadi ini nanti setelah ini api ini keluar, ditutup. Ini kan nanti akan mati apinya. Jadi hanya berat aja yang di dalam ini. Nah Pudis, jadi ini adalah proses kelapa yang tadi udah kita pilih. Yang banyak dagingnya, betul Pak Rulia? Kita masukkan di dalam tengku ini, prosesnya kurang lebih hampir 3 jam. Sejak buka awal tahun 2020, rumah kelapa ini nyari sold out kelapa bakarnya setiap hari. Keren ya? Ini nih bisnis keren yang bisa bertahan di masa pandemi. Hebat. Memang sih di awal pandemi terjadi penurunan penjualan, tapi lihat sekarang yang datang gak pernah sepi. Mantul. Waduh. Lihat Fudis. Tuh, lihat. Ini kalau Fudis bisa lihat dari dekat, ini mendidih banget, panas banget ya. Jujur saya baru pertama kali nih lihat kelapa dibakar. Jadi I really want to taste that. Dago loh dia bahasa Inggris nih. Fudis tentu akrab dong ya dengan berbagai jenis rampah yang sering kita temui di dapur. Cara membuatnya juga tidak sulit, cuma perlu menyamburkan air kelapa dengan berbagai rampah yang ada. Eh ini apa sih yang lagi diulek nih apa nih? Ini jahe. Oh ini jahe. Terbaik juga di Indonesia ini kita gunakan jahe. Boleh. Oke, ditumbuk atau diulek sama lah ya? Betul. Jadi Fudis ini saya lagi proses ini jahe. Harus halus banget atau? Gak, terlalu halus pun gak apa-apa. Segini cukup? Cukup. Ya Fudis, lihat saya habis ngulek jahe. Enak banget ya kelihatannya. Lazis! Kelapa bakar rampah terdiri dari jahe yang sudah diulek, peserai, kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan kembang lawang. Mantep nih sehatnya. Pol-polan ya. Kelapa bakar ini memang sehat banget nih Fudis sepertinya karena terdiri dari rempah-rempah, madu, jadi kayaknya memang cocok. Cukup? Cukup. Situasi pandemi saat ini kita meminum atau memakan makanan yang sehat gini. Cukup. Cocok. Bisa request isi puding kelapanya Fudis. Kita lihat ya, apa aja nih yang resa pilih. Pertama ada buah apel, lalu mangga, melon, kiwi, anggur, kelengkeng, nanas, dan jeruk. Wah banyak banget. Selain itu ditambah juga dengan selasi dan tambahan air jelly. Air jelly ini juga merupakan seri kelapa nih Fudis, supaya rasa kelapanya tidak hilang ketika bercampur dengan buah-buahan yang lain. Ini Fudis, ini kalau dilihat ini panas banget, jadi saya mau coba. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget sih memang. Apa? Ini kayak, bener kayak wedang gitu, kayak bandrek gitu, karena udah ada banyak tadi ada jahenya, ada apa namanya, rempah-rempah yang lain. Jadi ini emang enak banget, cuma karena memang ini dibakarnya hampir 3 jam, Fudis, jadi memang masih terasa banget panas. Tapi, langsung nyes gitu. Kayaknya enak gitu, hangat gitu di badan Fudis. Sabar dulu ya, asapnya masih ngebul tuh. Rempah-rempah ini emang enak banget diseruput ketika lagi hangat, Fudis. Kebayang dong ketika bercampur dengan air kelapa, wih, mantel ya lazisnya. Ini daging kelapa ya, Fudis. Enak banget, seger banget. Agak panas, tapi seger banget. Hati-hati ya, Fudis. Air kelapa yang masih panas ini bisa bertahan selama 30 menit, jadi harus diminum pelan-pelan. Ini ada namanya puding kelapa. Nah ini, kalau Fudis lihat, saya coba copot ya. Disini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, copot ini. Ada ini. Nah, kalau Fudis lihat, ini bentuknya seperti ini. Tuh, cakep banget loh. Kayaknya sayang gitu kalau buat dimakan, tapi ini menggugah saya. Nah, ini sebelum disajikan, tadi yang aku pilih buah-buahnya itu toppingnya ternyata ini kita masukkan dulu ke kulkas. Mendingin supaya jadi lebih padat gitu dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya. Dua tipe rasa yang berbeda antara kelapa bakar sama puding ini. Jadi, kedua-duanya ini memang recommended banget. Cocok banget. Pasti pudi di rumah ini ngiler banget nih. Padahal ada berbagai macam buah yang bercampur di dalamnya. Tapi rasa kelapanya tuh nggak hilang. Yang pasti, hasilnya jadi makin pom. Ini juga bisa kita gabung nih. Daging kelapanya, saya kupas. Langsung kita gabung sama ini. Ini ada jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Butestis banget, pudis. Nah, kalau pudis punya uang 50 ribu rupiah, udah pasti bisa menikmati dua menu ini secara sekaligus. Nggak perlu mahal-mahal ya, tapi ini sehat dan berhasil. Nah, nasanya tetap kerasa. Nanyakannya tetap kerasa. Puding kelapanya juga kerasa banget. Jadi, enak banget. Nah, ini... Kita gabung sama buah kiwi. Kiwi. Enak banget, butestis. Wah, tunggu apa lagi? Langsung pesen aja ya, pudis. Hati-hati kehabisan. Ternyata bukan cuma dua menu tahdin yang akan menemani restosori hari ini. Lihat tuh, pudis. Menu apa yang datang berikutnya? Tuh, luar biasa. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, pudis. Kira-kira berapa sih harga stop duriannya? Tentunya rekomendasi dari makan receh nggak pernah mahal ya, pudis. Hati-hati kembali. Kudis, ais durian ini harganya cuma Rp16.000. Kalau buat saya, Rp16.000 itu termasuk harga murah karena duriannya juga benar-benar asli durian. Terus juga ada buahnya lagi, ada alpukat juga. Plus ada kejunya juga. Ada irisan keju juga. Jadi, aku rasa ini worth it. Makan receh. Harga receh. Rasanya nggak receh. Terima kasih.